Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Senin 4 Juli 2022, tema Renungan saat duduk kita dengan judul Salah Pakai Kacamata. Salah Pakai Kacamata, firman Tuhan terambil dalam Lukas 5 ayat yang ke-31. Sebab jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Mari kita berdoa. Bapak yang di dalam surga, kami ingin belajar merasa seperti perasaan Tuhan, berpikir seperti pikiran Tuhan, dan melihat dengan cara Tuhan melihat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan, salah pakai kacamata. Kalau kita salah pakai kacamata bagaimana? Ada kacamata yang dipakai di atas kepala, kelihatannya untuk gaya, tapi tidak digunakan. Ada yang seperti demikian. Itu biasanya kacamata yang memang bening, tapi bukan kacamata plus atau minus. Ada juga kacamata yang dipakai itu warna hitam saja. Dia juga tidak untuk fungsi menolong, tapi tujuannya adalah untuk menghindari sinar sehingga memakai kacamata hitam. Itu adalah dua kacamata yang tidak ada kesalahannya. Tetapi apa yang dimaksud dengan salah memakai kacamata? Di sini bukan berbicara arti yang sesungguhnya tentang kacamatanya sendiri. Namun berbicara tentang memakai sudut pandang pikirannya sendiri, memakai sudut pandang perasaannya sendiri, memakai sudut pandang akan keputusan dan nilai hidupnya sendiri. Itulah yang disebut dengan salah memakai kacamata. Tadkala kacamata itu dipakai warnanya merah, maka seluruh yang kita lihat menjadi merah. Tadkala dipakaikan berwarna biru, maka semuanya menjadi biru. Menurut pandangan kita biru, maka semuanya biru. Menurut pandangan kita kuning, maka semuanya harus kuning. Menurut pandangan kita adalah hijau, maka semuanya adalah hijau. Hal ini terjadi tentang salah memakai kacamata pada orang Farisi dan Ahli Taurat. Apa yang orang Farisi dan Ahli Taurat yang dikritik kepada Yesus? Orang Farisi dan Ahli Taurat mengkritik mengapa Yesus makan bersama-sama dengan para pemungu cukai. Mengapa Yesus makan bersama-sama dengan para pemungu cukai yang disebut oleh orang Farisi dan Ahli Taurat, Yesus sedang berkumpul dengan pemungu cukai dan orang berdosa. Padahal pemungu cukai itu adalah orang berdosa yang sudah menyatakan mau mengikut Yesus dan menyatakan percobatan. Tetapi Ahli Farisi dan Ahli Taurat yang awalnya adalah yang paham akan kebenaran mempelajari Taurat mengikut Tuhan. Menjalankan praktek-praktek keagamaan dan dia merasa dirinya itu benar, dirinya itu putih, dirinya itu bersih. Dan orang-orang yang diluar dirinya apalagi yang disebut dengan pemungu cukai, yang dianggap rentenir, yang dianggap orang yang bekerja sama dengan pemerintah dan penguasa. Mereka semuanya hitam dan kami semuanya adalah putih. Namun apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Siapa orang sakit di sini? Orang sakit di sini adalah yaitu yang sakit dan mau sembuh atau sudah sembuh. Lalu yang merasa dirinya itu sehat, yaitu ahli Farisi dan orang Farisi dan ahli Taurat, yang tadinya sembuh menjadi sakit. Jadi orang yang sudah bertobat kemudian berbuat dosa lagi, sementara yang sebagiannya adalah, yang disebut dengan pemungu cukai, orang berdosa yang mau bertobat. Mana yang lebih parah sahabat seperjalanan? Orang yang awalnya sudah bertobat, lalu kemudian berdosa. Yang bagian kedua adalah orang berdosa yang kemudian mau bertobat dan mau berubah. Itulah yang disebut dengan pemungu cukai. Sementara orang yang dulunya bertobat, lalu kemudian berbuat dosa adalah orang Farisi dan ahli Taurat. Apa yang menyebabkan orang Farisi ini, boleh dikatakan sebagai orang bertobat yang kemudian berbuat dosa lagi. Karena dia tidak memakai kacamatanya Tuhan. Orang Farisi dan ahli Taurat ini memakai kacamata dirinya sendiri. Yaitu keyakinannya, bahwa kalau orang sudah percaya kepada Tuhan, sudah baca firman, jangan bergaul dengan orang berdosa. Jangan kumpul dengan orang-orang seperti demikian. Benar. Pada satu bagian benar, kita jangan bergaul dengan orang yang membawa kita terjerumbus ke dalam dosa. Namun kasus ini adalah pemungu cukai itu mengikut Yesus. Waktu Yesus mengajaknya. Dan apa yang firman Tuhan katakan? Pemungu cukai itu meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut Yesus. Itu catatannya, meninggalkan segala sesuatu. Dan mengikut Yesus. Hatinya diperbaharui. Hatinya sudah terpaut dengan kris dan firmannya. Dan saya percaya, pemungu cukai Lewi ini, dia akan mengikuti apapun yang Tuhan katakan. Apapun yang Tuhan perintahkan. Karena dia melewati proses dari orang berdosa kemudian bertobat. Sementara, alifat Taurat dan orang kualisi dari orang yang sudah bertobat kemudian berbuat dosa lagi. Sahabat seperjalanan. Hal-hal seperti demikian itu banyak terjadi juga di kalangan orang-orang yang percaya. Setelah dia merasa sudah dekat dengan Tuhan, bakat saya menjadi orang yang layak. Maka yang lain itu tidak layak. Pemungu cukai tidak layak. Pemambuk tidak layak. Tidak layak. Wanita yang tidak baik itu tidak layak. Koruptor itu tidak layak. Hanya saya sendiri adalah yang berhak untuk mendapatkan tahta surgawi. Mereka itu tidak perlu. Tidak ada yang namanya belas kasihan. Tidak ada yang namanya itu rasa syukur. Tekalah Yesus mempertobatkan para pemungu cukai. Hati daripada ahli taurat dan orang farisi tidak ada di posisi tersebut. Posisinya adalah menghakimi. Posisinya adalah saya pakai kacamata biru. Maka Yesus biru. Pemungu cukai biru. Semua biru. Yang benar pikiran saya. Yang benar pendapat saya. Yang benar perasaan saya. Tadkala yang benar pikiran perasaan dan pendapat saya. Maka sedang mengeluarkan Kristus daripada hidup ahli taurat dan orang farisi ini. Mereka telah meninggalkan Tuhan. Siapa yang meninggalkan Tuhan? Orang farisi dan ahli taurat. Siapa yang menyambut Yesus? Pemungu cukai itu menyambut Yesus dan meninggalkan dosanya. Meninggalkan kehidupan lamanya. Dan mendapatkan sebuah kehidupan baru bersama dengan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasih Tuhan. Mari kita berhati-hati. Kalau kita merasa diri sudah merasa diri baik. Merasa diri benar. Kita sedang terjerumus menjadi ahli taurat dan orang farisi. Tadkala kita merasa sebagai pendosa. Yang harus terus menerus mengalami pertobatan. Kita menjadi orang lewi. Yang menyambut kebaikan kasih setia Tuhan. Dan hati yang ingin penuh ketaatan mengikut Yesus. Sepenuh-penuhnya meninggalkan kehidupan lama. Sahabat seperjalanan. Jangan salah pakai kacamata. Jangan menjadi orang farisi dan ahli taurat. Tapi jadilah pemungu cukai. Yang setiap hari berjuang meninggalkan dosa. Dan ikut bersama dengan Tuhan. Ikut ketetapan dan firmannya. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga. Jangan hidup kami dibuat salah dalam memakai kacamata. Memakai pemikiran dan pendapat sendiri. Dan tidak mengikuti kehendak Tuhan. Hambamu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit. Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah. Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan. Yang sedang memohon berharap sesuatu. Tuhan akan kabulkan dengan cara dan waktumu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih.